Hai cara main game pakai keyboard dan mouse guys nah caranya Alec video ini ya oke nah disini ada HP buat main game nah disini Bang bakal main game prepare is ya menggunakan keyboard dan mouse nah disini ada handphone rusinya ada nih guys ya kalian harus punya keyboard dan mouse guys nah buat kalian yang pengen cari keyboard dan mouse kali ya Abang udah rekomendasiin dik ranjak kuning tiktok abang ya kalian cek aja Nah jadi ada keyboard dan mouse nih guys jadi Abang ada keyboard nilisya udah lama enggak pakai eh terus ada ini juga guys da kepala charger buat apa Bang nah nanti kalian bakal tahu isya nanti Abang bakal kasih tahu guys nah jadi gimana caranya nah disini ada kabel kabel keyboard satu dan mouse satu gisya Oke nah jadi dicolok kemana nih Bang nah jadi dicolok kesini gisya nah besok sini ya tanda gas masa aja dicolok sini hahaha jadi dicolok kesini ya gisya keyboard dan mouse nya nah jadi untuk main game menggunakan keyboard dan mouse kalian harus punya ini guys ini ada M1 Pro ya guys ya jadi ini converter untuk penyambungin keyboard dan mouse nya guys Oke langsung aja kita unboxing dulu gisya abang bakal jelasin cara kerjanya sama kalian nantinya guys oke nah disini langsung dapat ini gisya ini kabel powernya nah jadi ini buat ini bisa kepala chargernya untuk ke powernya nanti guys nah kita colok kesini terus kita bakal colok lagi kesini guys nah disini aja nah jadikan ini ada lubang dua gisya 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 nah ini buat keyboard dan mouse ya gisya langsung aja gitu colok tinggal colok aja guys nah ini sini gisya nah di ini ada lagi nih guys yang dua ini gisya nah keyboard satu dan eh most satu gisya 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 nah terus tinggal kita colok aja ini ke eh listrik ya gisya nah ini Nda di sini abang bakal colok listrik dulu guys ya eh udah sudah bisa danya lanik guys ya udah nyala mosa Bang sama keyboard abang udah nyala juga nah ini ya udah nyala guys ya kita bisa lihat ini dia udah ya menyala juga geser Nah langkah selanjutnya kita harus download aplikasi jadulugis ya jadi eh ini caranya guys kalian pergi ke Google Chrome dulu untuk download aplikasinya kalian kita pergi ke Chrome ya gisya nah ini terus kalian tekan yang ini gis ke gambar kamera ini bisa tinggal kalian scan aja guys yang ini bisa yang ini kalian tinggal scan aja eh tersekena logis ya Hai Oke udah nah kalau udah kayak gini kalian tinggal pencet aja itu guys linknya guys ya dan tinggal pencet aja linknya terus akan diarahkan ke aplikasi tempat download aplikasinya guys nah disini ada juga buat iPhone nya guys ya Nah ini buat Android ya kalian tekan aja yang ini Oke nah terus kalian geser kebawah Hai nah ini gesya klik tinggal install aja disini guys hai 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 tekan ini ada iklan Hai Nah terus kebawah lagi gesya Nah ini ada install dan tekan langsung main download aplikasi ya guys ya Nah kalian download ya guys ya Oke kita download disini gesya nah ini enggak papa tetap download ya gesya Oke Hai nah karena disini abang udah download tadi gesya bangka install aja gisya Oke kita install guys hai 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 Nah terus kita masuk ke jadi nama aplikasi itu buku gemar ya guys ya langsung aja kita buka Nah kita tekan izinkan Izinkan Tekan Nah terus ya Kita cari ku gemarnya guys Kita on kan ya guys ya Terus kita kembali lagi Oke udah kembali Nah jadi kayak gini guys ya Nah untuk menghubungkan ke Converter ini Caranya kalian pakai bluetooth aja guys Dipin bluetooth dulu guys Nah ini dipin bluetooth Oke udah tersambung guys ya Jadi nama bluetoothnya M1 Pro guys ya Oke udah langsung otomatis guys ya Nah disini tekan OK Nah kalian bisa lihat ya guys ya Udah connect Tanpa aktifasi lagi guys Jadi kita langsung aja masuk ke Game prepare nya guys ya Jadi udah connect guys ya Nah untuk menampilkan Kursor nya gimana bang Nah caranya Ini guys Kalian tekan di mouse kalian ini Tekan ke bawah guys ya Nah Nah kalian bisa lihat guys ya Tuh udah ada itu guys ya Ini udah bisa dipencet ya guys Oke guys Sudah ya guys ya Nah sekarang abang bakal kasih tau sama kalian Cara kayak mapping nya guys Jadi kita bisa pakai tangan aja Kemamping ya guys ya Kalian Kalian lihat yang ini guys ya Bukan tekannya ini Terus Tekan Edit K Edit K Oke Nah sebelumnya kita Buka dulu kostum hud kita di game prepare ya guys ya Biar bisa dilihat guys Nah jadi gini Jadi kostum hud abang gini guys Kalian bisa Ditiru ya guys ya Oke Nah ini untuk Ini jangan sampai dihapus guys ya Ini untuk Tombol analog Oke jadi Untuk Tombol analog Ini tekan ya guys ya W A D S Ini guys Ini guys ya Oke untuk Maju gitu guys Nanti kita masuk ke dalam game nya ya guys ya Nah disini abang pakai Pakai shift buat tari guys Nah jadi kalian bisa atur Atur-atur disini guys Untuk tombol lari Biasanya abang pakai shift ini guys ya Kalian tinggal pindahin aja Ini guys ya Nah gitu guys ya Terus kalian pakai Abang biasanya dua ini Bu untuk ganti senjata Nah taruh disitu guys ya Tiga Nah itu biasanya Terus Empat ini untuk Menyimpan senjata kita guys Terus R ini Ditaruh disini guys ya Nah aku bisa lihat disitu guys ya Oke Nah terus Ini buat Ngilangin kursor ya guys ya Ini guys ya Untuk ngilangin kursor Terus C ini buat Biasanya buat jongkok ya guys ya Oke E buat Escape file Ini ada C lagi Ini guys ya Kita cara Hapus aja guys Ini delete nih guys ya Kalau Nggak ada gunanya Kita hapus aja Oke Terus ini Untuk tembak guys Klik kanan ya guys ya Kita taruh disini Terus Pasti buat Ini guys Loncat Oke Sudah ya guys ya Ini Klik kanan Klik kanan Klik kanan Klik kanan Klik kanan Ini Teruk G4 Ini guys Untuk Nyimpan senjata Ya guys ya Oke Sudah selesai Kita Mapping Kita delete Aja Ini sebagai contoh Aja guys ya Nanti Abang bakal Buatin Kayi mapping Yang bagus Buat kalian guys Jadi Kalau Udah Kita Save dulu Guys ya Ini Jangan sampai Nggak kalian Save guys ya Nanti Kalian Nggak Kesimpan Tinggal Di Save Aja Ya Kita Lihat Dulu Sudah Kayaknya Kita Tinggal Save Oke Sudah Sukses Terus Kita Keluar Nah Nggak Keluar Aja Nah Untuk Menampilkan Dan Apa Namanya Mapping Kalian Tinggal Tekan Ini Terus Tekan Soke Ini Nah Jadi Akal Kelihatan Oke Cuy Langsung Aja Kita Main Nah Disini Kita Main Battle Royal Dulu Nah Sekarang Untuk Menghilangkan Kursor Ini Yang Hitam Panah Ini Guys Tinggal Tekan Aja Ini Satu Kali Aja Sudah Hilang Untuk Geza Nah Gez Sudah Fungsi Geza 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 Untuk Tombol Analog Tombol W Nijah W Kedepan Geza Nah Kelihatan Geza Jalan Kalau Ke Kiri D Gez Nah Kalau Ke Kiri A Lagi Gez Ke Kiri Geza Ke Belakang Geza Nah Gez Berfungsi Dengan Normal Gez Gapalagi Gez Checkout Aja Langsung Gez Gez Di Tiktok Abang Gez Banjo 13 Gez Gez No Delay Gez Gez Cocok Buat Semua HP Yang Bluetooth 5.0 Gez Ya Nah Jadi Kalian Cek Dulu Gez Bluetooth Kalian Ya Bluetooth HP Kalian Oke Oke Guys Sudah Bisa Ya Gez Ya Nah Lancar Sekali Gez Gez Perlu Bal Beli PC Gez Gak Kalian Main Di PC Kalau Main Battle Royal Atau Main Rang Itu Gak Bisa Sekarang Gez Ya Karena Musuhnya Bot Semua Gez Bot Bukan Sembarangan Bot Gez Ya Bot Itu Dimack Sakit Gez Jadi Kalau Boyah Pun Kita Rang Kita Nggak Nambah Gitu Kalau Ketemu Bot Nah Lancar Banget Gez Malahan Abang lebih Sering Disini Wende Pada Di PC Gez Nah Kalian Kunjungi Kalian Lihat Saja Di Keranjang Kuning Dapat Berapa Kalian Harganya Gez Ya Wow Lancar Banget Gez Ini Apa Pake Android 10 Gez Ya Masih Bisa Auto Jadi Rubuk Nih Gez Waduh Mantap Abang Abang Oke Cui Jadi Tunggu Apa Lagi Kalian Tinggal Cek Cek Aja Tiktok Abang Atau Di Keranjang Kuning Tiktok Abang Ada Bar Rekomendasi Keyboard Dan Mouse Kalian Beli Keyboard Gratis Mouse Ya Dan Untuk Comparter Ini Itu Di Harga Nggak Nampai 100 Ribuan Kalian Coba Cek Aja Ya Caranya Kalian Follow Dulu Biar Kalian Dapat Discount Oke Oke Sekitu Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Follow Ya Terima kasih Bahwa kalian Nonton Video Abang Sampai Habis Yes